Peran pusat distribusi provinsi atau PDP saat ini dinilai belum ideal. Saat ini PDP belum mengambil peran dalam menjalin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Jawa Barat. Padahal saat dibentuk diharapkan berperan menjadi salah satu stabilisator dan juga distributor pangan di Jawa Barat. Peran pusat distribusi provinsi atau PDP saat ini dinilai belum ideal. Sekretaris Komisi 2 DPR Provinsi Jawa Barat Yunan Dar Eka Perwira mengatakan saat ini PDP belum bisa mengambil peran dalam menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Jawa Barat. Padahal saat dibentuk PDP diharapkan bisa berperan menjadi salah satu stabilisator dan juga distributor pangan di Jawa Barat. Yunan Dar menuturkan tingginya harga pangan di Indonesia saat ini harus menjadi perhatian dari pemerintah provinsi dan DPRD harus bisa memberikan dukungan. Agar PDP ke depannya mempunyai kemampuan menyimpan dan membeli stok pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk nantinya bisa menstabilkan harga di pasaran. Apalagi saat ini beberapa daerah mulai panen raya, PDP harus bisa melihat peluang di mana Jawa Barat bisa memperoleh cadangan pangan. Stok pangan terutama beras yang ada pun ya boleh dibilang tidak ada sama sekali gitu ya. Jauh dari kondisi ideal yang diharapkan pada saat PDP dibentuk di mana supaya bisa berperan menjadi salah satu stabilisator dan juga distributor pangan di Jawa Barat. Yunan Dar menekankan kedepannya ekosis pangan harus dibangun. Bukan hanya PDP yang berperan tetapi semua pihak yang terkait harus bisa mendapatkan penugasan secara khusus dalam peranannya untuk menstabilkan dan menyediakan pangan di Jawa Barat. Dengan harga yang terjangkau dan kebutuhan yang mencukupi. KUMAS DPR Reprovisi Jawa Barat melaporkan.